Teman-teman pasti sama WhatsApp itu sudah nggak asing kan? Sudah menjadi bagian dari keseharian kita semua ya? Nah, kali ini kita mau membahas tentang WA Group alias Group WhatsApp. Nah, ada satu icon penting dari WhatsApp yang bisa membuat kita jadi lebih bahagia. Apa itu? Simak terus sampai tuntas ya. Nih, teman-teman, langsung saja ya kita buka WhatsApp. Lalu, nanti akan ketemu sama fitur yang menarik. Oh iya, ini WhatsAppnya saya log ya. Itu sudah ada juga videonya. Video yang sebelumnya nanti coba di cek ya, teman-teman. Ada fitur WhatsApp log. Ini sudah dibahas di video sebelum ini. Nah, jadi kita kali ini mau ngomongin tentang fitur WhatsApp yang cukup keren. Yang barangkali belum semua orang tahu ya. Yaitu cara mengganti icon WhatsApp Group. Kita coba buka salah satu grup WhatsApp di sini. Katakanlah misalnya inilah yang paling atas lah ya. Kita coba. Nah, di sini seperti biasa WhatsApp Group itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Ngobrol-ngobrol, kongkol-kongkol. Bahkan juga dari yang bermanfaat sampai yang nir manfaat atau ya cuma gitu-gitu aja ya, teman-teman ya. Kadang-kadang icon WhatsApp juga bikin boring juga ya. Karena itu-itu aja dan nggak diganti-ganti. Nah, WhatsApp sudah memiliki fitur untuk mengganti icon WhatsApp Group. Dan ini cukup keren. Langsung saja kita coba praktekan. Kita langsung klik di atas. Biasanya di samping icon atau di sekitaran nama WhatsApp Group-nya ya. Langsung saja kita klik. Lalu, nah karena kita mau mengganti gambarnya atau mengganti profile picture atau icon dari WA Group. Maka yang kita klik adalah tentu saja gambarnya ya, teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya gambarnya ini ya. Karena memang sudah lama di setting, dipasang gambarnya yang ini. Kalau kita mau ganti ya cukup klik icon pencil yang ada di pojok kanan atas. Lalu, nanti akan ada pilihan di bawah sini. Nih, di bawah. Di situ ada berbagai macam pilihan. Ada kamera, artinya kita mau mengganti gambar dengan menjepret. Mengambil gambar langsung dari kamera. Nah, atas saja itu ya foto ya. Hasilnya ya. Lalu, galeri. Itu hasil jebretan foto yang tersimpan dalam galeri. Lalu, selanjutnya emoji dan sticker. Nah, ini cukup menarik nih, teman-teman. Emoji dan sticker. Biasanya kita pakai untuk menghiasi tulisan. Untuk memperjelas apa yang mau kita sampaikan. Ini juga bisa digunakan untuk mengganti gambar atau icon dari grup WhatsApp kita. Kita coba ya. Grup. WhatsApp. Ini kita ganti saja. Dengan menggunakan icon. Nah, di sini jelas ya. Ada macam-macam opsi kan. Ya, seperti biasa lah. Kita semua sudah tahu apa fungsi dan gunanya emote icon. Ini bisa digunakan untuk mengganti profile picture atau icon dari grup WhatsApp. Kita coba klik yang ini, copy misalnya. Begitu, teman-teman. Cukup dengan mengklik emote icon untuk menggantikan profile picture. Grup WhatsApp kita sudah langsung nongol di gambar icon-nya si grup WhatsApp. Tapi kali ini bukan cuma itu ya. Ini hanya salah satu opsi mengganti profile picture WhatsApp atau icon WhatsApp group dengan sticker atau emote icon yang tersedia di HP kita. Selain itu, kita bisa juga menggantinya dengan yang lain. Kita coba ulangi lagi ya. Kita keluar, lalu klik tanda pensil sebagaimana tadi. Nah, akan muncul lagi opsi yang tadi. Nah, yang cukup menarik yang ini nih, teman-teman nih. Yang di sini ya. Ini dia, di bawah ini. Ini ada search web. Sesuai dengan kalimatnya atau istilahnya search web. Artinya dia menggunakan penelusuran atau pencarian melalui web atau internet ya. Gampangnya kita bisa browsing atau searching atau melakukan pencarian penelusuran lewat fitur ini. Coba kita klik langsung ya. Nah, kok nggak ada apa-apa? Ya jelas nggak ada apa-apa. Karena dengan membuka fitur ini, kita harus nih, yang di atas ini. Kita harus mengetikan sesuatu, kata, atau kalimat di panel ini. Kalau sebelumnya namanya ini, ya kita hapus dulu. Nanti bisa kita kembalikan seperti semula ya namanya ya. Misalnya gini, grup ini adalah tentang seni budaya. Kumpulan para pelaku seni dan budaya. Saya tulis misalnya, kita mau cari di bawah sini tinggal diketikan saja gitu. Apa yang mau kita ganti, ikonnya, tentang apa, itu bisa langsung kita tuliskan di sini. Misalnya, karena grup ini ya mengenai seni budaya. Coba saya langsung ketikan seni budaya di kolom yang sebelumnya tadi ada nama grupnya ya. Lalu seperti biasa, ini sebenarnya cara menggunakannya sama seperti ketika kita browsing ya. Panel atas itu yang ada teksnya, itu bisa menggantikan fungsi search bar atau kolom kita mengetikan kata-kata pencarian. Kita coba langsung klik saja setelah memasukkan kata yang mau kita cari. Begini, teman-teman. Jadi, ini kolom yang biasanya kita gunakan untuk mengetikan nama grup atau apapun ya, label yang menandakan bahwa grup itu adalah apa, mengenai apa, tentang apa, atau nama lembaga, komunitas, dan seterusnya ya. Entah itu grup keluarga, grup organisasi, grup mungkin pertemanan, persahabatan, atau kantor, dan seterusnya. Itu bisa digunakan sebagai kolom pencarian. Walaupun kita hapus sebentar untuk melakukan pencarian, meminjam kolom penulisan nama untuk berfungsi sebagai kolom search bar atau kolom penelusuran. Sebagai mana yang sering kita lakukan. Kesederhana itu ya, teman-teman, mudah sekali. Ini setelah kita menuliskan kata terkait grup yang ikonnya mau kita ganti, ini tentang seni budaya. Di sini sudah muncul, di bawah ini, di sekeliling ini sudah muncul hasil pencariannya. Ada yang langsung straight to the point, bahwa dia ada tekstnya seni budaya seperti yang di sini, atau yang ini juga nih, ada tulisan seni budaya, atau yang di bawah sini, ini juga ada. Di situ juga ada, ada banyak banget ya pilihannya ya. Bahkan, ada juga yang ini nih, kementerian seni budaya. Memang ada ya kementerian seni budaya? Bukannya di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan. Ya mungkin ya, barangkali ada aja ya orang yang iseng membuat ikon atau istilah-istilah baru ya. Nah, kita anggap ini semua sudah mewakili apa yang mau kita cari. Gambar-gambar yang hendak kita jadikan pengganti ikon grup sebelumnya. Nah, misalnya yang paling gampang misalnya kita pilih ya, saya anggap kita akan pilih gambar yang ini yang ada gunungannya. Tara! Langsung muncul teman-teman. Sudah bisa kita atur secara sederhana untuk menggantikan ikon yang sebelumnya ada di WhatsApp group kita. Ini juga bisa di-adjust atau bisa diatur ya, seberapa besar, atau kita atur mungkin kelebarannya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, buat kita yang barangkali bosan sama grup WhatsApp kita yang biasanya nggak ganti-ganti, bisa menggunakan trik ini ya teman-teman. Ini membuat kita menjadi fresh, karena biasanya yang kita lihat itu-itu aja ya di grup WhatsApp kita. Karena setelah hari-hari memang kita kan WhatsApp-an ya. Dan sama WhatsApp group itu, kita udah kayak apa gitu ya, ngobrol, ngerumpi, lagi bah dan lain sebagainya ya. Maka ini bisa dijadikan alternatif untuk merefresh atau membuat grup WhatsApp kita menjadi segar. Nah, setelah ini kita ganti, misalnya kita langsung klik ini ya. Klik, dan atau sudah terapkan di bawah ini, maka otomatis grup ikonnya akan berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Lebih fresh kan? Lebih asik kan? Ya sudah, kita kembali, kita back. Namanya pun tidak berubah sama sekali. Jadi, kalau tadi kita cuma meminjamnya untuk menjadikannya sebagai kolom pencarian untuk mengetikan kata-kata yang mau kita cari di kolom penelusuran. Gitu ya teman-teman, ini sudah terganti ikonnya, namanya tetap tidak berubah, hanya dipinjam sebentar untuk pencarian. Gitu ya teman-teman, trik ini bisa teman-teman praktikan dan sangat mudah sekali. Tapi tentu saja, hanya admin group yang berhak atau bisa mengganti, mengotak-atik settingan dalam grup WhatsApp. Kalau kita bukan admin dari salah satu grup WhatsApp atau grup WhatsApp yang mau kita ganti ikonnya, ya nggak bisa. Nah, itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video menarik lainnya di StoryTV. Jangan lupa juga dukung dengan like dan subscribe, share. Juga boleh berinteraksi di kolom komentar ya teman-teman. Kita ngobrol. Kalau ada masalah, kalau ada kendala, kesulitan dan lain sebagainya, silakan isi di kolom komentar. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.